assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gila bola TV salam olahraga pelatih ponjatim Rudy William Keljes mengaku sempat terkejut dengan performa menawan anak-anak asuhnya yang bisa mengimbangi permainan RMFC dalam partai uji coba di Stadion Kanjuruhan Malang Rabu 5 Februari 2020 kemarin pada laga itu ponjatim memang hanya bermodalkan pemain muda di bawah usia 23 tahun namun motivasi yang mereka tampilkan melebihi ekspektasi pelatihnya sendiri hasil akhir bukan target kami tapi permainan anak-anak memang cukup bagus tidak kelihatan canggung melawan kakak-kakak senior mereka di RMFC tutur Rudy Keljes padahal persiapan kami hanya latihan dua hari saya kumpulkan mereka sejak minggu 2 Februari 2020 saat baru menerima tawaran uji coba dari RMFC ungkapnya Hendro Siswanto jadi kapten RMFC saat ditahan imbang 1-1 atas Semeru FC pada laga uji coba di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Rabu 5 Februari 2020 kemarin sore Kelendang arema ini menyandang jabatan tersebut di 50 menit babak pertama pada babak pertama dalam laga yang digelar 2x 50 menit itu pelatih arema FC Mario Gomez memang menurunkan sekuat inti termasuk Hendro Siswanto ban kapten tampak melingkar di tangan pemilik jersey bernomor punggung 12 tersebut sejak awal laga perasaan Hendro biasa saja ketika ditunjuk sebagai kapten tim oleh Mario Gomez memang yang diketahuinya jabatan kapten tim arema FC saat ini masih belum permanen dimana Bagas Adi Nubroho juga pernah menyandangnya di laga melawan bintang Semeru lalu kalau saya sendiri tak terlalu berharap menjadi kapten tim ke depannya masih ada pemain yang lebih pantas misalnya Dendi Santoso, Johan Alvarisi, atau Bagas Adi Ungkap Hendro Siswanto Hendro Siswanto menyerahkan keputusan kepada Mario Gomez Hendro Siswanto menegaskan pemilihan kapten tim arema FC merupakan hak Mario Gomez sebagai pelatih pemain asal tuban itu menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut tanpa banyak berharap arema FC hanya meraih hasil 1-1 saat melakukan laga uji coba melawan tim Liga 3 Semeru FC di Stadion Kanjuruan Kepanjen Kabupaten Malang sore kemarin sebenarnya tim asuman Mario Gomez memimpin lebih dahulu melalui gol yang dicetak Muhammad Rafli pada menit 17 memanfaatkan umpanku sedia hari Yudho namun keunggulan Sengoe dan Sirna setelah lawan mengamankan kedudukan pada menit 48 melalui sebuah skema serangan balik cepat menanggapi hasil imbang ini Mario Gomez mengaku tak mempermasalahkan hasil tersebut bagi pelatih asal Argentina ini hasil bukanlah patokan utamanya terpenting adalah progres dari latihan yang selama ini diberikannya saat ini memenya pramusim tugas kami bekerja keras yang terpenting kami bisa bermain kemenangan mungkin penting tapi yang lebih penting adalah bekerja keras sebaik mungkin ungkapnya Gomez juga menyinggung permasalahan fisik pemainnya yang masih kelelahan pasca menjalani latihan fisik selama masa pemusatan latihan dan masa persiapan karena itu sebelum menjalani laga perdana pada 1 Maret 2020 Gomez akan membenahi segala sesuatunya saya rasa anak-anak sudah bekerja keras dalam sesi latihan sebelumnya sehingga gerakan mereka terlihat sedikit lambat apa yang jadi kekurangan arema di laga ini akan kami perbaiki ke depannya ungkapnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati